Oke baik, salam kenal yang baru melihat video ini nama saya Fauzan, nama lengkapnya Fauzan Nur Ahmadi channel youtube saya itu timur kuto ambung ya, tapi ya itu ketika lagi alay-alaynya terpilihan nama itu baik, hari ini saya mencoba mencoba memberikan masukan memberi tahulah cara pada kawan-kawan sekolah desa sebenarnya ada sebuah aplikasi gratis gratis tidak berbayar ini bersifat open source mirip open source juga ini gratis dan ini namanya sistem informasi desa atau disingkat dengan SID jangan disalah artikan SID itu superman is dead bagaimana sih caranya supaya bisa kita mendapatkan aplikasi ini secara gratis kita tinggal cari google google dulu dicari yang namanya open itu muncul open SID akan muncul pertama di github dan ada sebuah website namanya open SID home apa itu aplikasi open SID open SID ini adalah sebuah sistem informasi desa yang sengaja dibuat supaya terbuka dan dapat dikembangkan bersama-sama oleh komunitas peduli SID SID diharapkan dapat membantu desa dalam hal berikut seperti kantor administrasi yang lebih efisien efektif penganggaran yang quotable nah pertanya apakah open SID ini berbayar bagi informasi aplikasi open SID senantiasa keren kali bahasa ini gratis untuk seluruh desa atau kelurahan oke jadi kita pertama yang namanya di open SID my home eh home nah ini masih buka apa enggak coba kita klik kanan kita tap tada selamat datang ini alamannya open SID my.id ya ini ada sedikit tentang open SID jadi paca open SID ini adalah sistem informasi desa dengan sumber terbuka dapat dengan mudah dipasang dan tentunya selalu update yang didukung oleh komunitas-komunitas pengguna open SID nanti kita lihat salah satu komunitasnya jadi bayangkan di sini ada 438 kabupaten pengguna ada 14.000 lebih desa yang sudah online kemudian penggunanya yang aktif di seluruh Indonesia itu ada 5.365 5.365 desa baik kita lihat tentang layanan layanan ini mengonline open SID lho kali kita bicara ini kita juga apa ya sebelum kita mengonline kita bicara dulu apa apa aja isinya dari open SID kita lihat di beranda fitur ada admirasi kependudukan dan fitur ini kalau bahasanya akan mudah melakukan pengelolaan data kependudukan desa melalui dari data keluarga penduduk rumah tangga kelompok-kelompok kelompok-kelompok yang di desa bayangkan ada data pemilih ini bisa kurangi beban kerjanya dari siak mungkin sistem informasi kependudukan yang dimiliki oleh kementerian dalam negeri di setiap kabupaten kota ada laporan penduduk jadi mudah laporan jumlah penduduk IP, KK dan lain-lain hanya cukup menekan satu tombol katanya kemudian ada mutasi penduduk penduduk ada fitur lain terpadu jadi kenapa OpenSID jadi kenapa OpenSID jadi kalau menurut websitenya ini OpenSID ini didukung oleh komunitas itu bedanya bukan oleh perusahaan atau perusahaan yang perusahaan tertentu tapi didukung oleh komunitas dan sudah digunakan oleh ribuan desa di Indonesia tadi kan kita sudah lihat tadi berapa banyak desa yang sudah menggunakannya kalau disini ada hosting maintenance ini layanan-layanannya disini oh iya ini ada bisa menghubungi bapak Heriwanda atau Ri Ruwanto nah baik tadi itu sedikit tentang OpenSID balik lagi ke google pencarian kita tadi ini saya sebut tadi sebagai salah satu komunitasnya kita lihat github di github ini sudah ada tinggal download tinggal pakai download kemudian install ini kita lihat di aplikasi sistem formasi desa dibangun dan dikembangkan oleh combined resource institution sejak tahun 2009 jadi emang ada pemegang hak cipta jadi pemegang hak cipta ini combined resource nah resource institution jadi dia tapi dia merujuk kepada lisensi GNU general public lisensi version 3 dan sudah dikembangkan dari 2016 gratis dan bebas untuk dimanfaatkan dan dikembangkan oleh semua desa ini merupakan apa ya sebuah manifesto 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 ini tadi bahasa manifesto gratis dan bebas untuk dimanfaatkan dan dikembangkan oleh semua desa sejak tahun 2016 kita lihat di bagian apa ya dulu ya turun ke atas ini kita lihat ada ada pendoban pengguna ya kita lihat kita buka dulu sebentar ya jadi disini datang di panduan open sid tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa open sid ini dikembangkan oleh pertama kali oleh combined resource institution atau disingkat CRI CRI ini ada grup di facebook jadi disini ada petunjuk pemakaian panduan open sid ini ada jelas bagaimana menginstall mengupdate memasang jaringan lokal open sid di hosting bisa ada disini semua jadi bayangkan halaman administrasi itu tiaga covid 19 dataan pemuat vaksin kemudian ada info desa desa wilayah administrasi pemutera desa status desa pendudukan ini yang penting salah satu adalah tugas desa adalah administrasi kependudukannya kalau kita lihat di buku petunjuknya ini kita lihat disini jelas ada siapa-siapa saja warganya rumah tangga bisa memasukkan data persatu-satu secara manual berseran kartu keluarga terus purat pindah datang atau memasukkan data secara look penduduk secara bersama-sama ini sudah luar biasa untuk kita untuk kawan-kawan desa jadi tidak susah buku induk kependudukan lambok barat memasukkan sudah dijelas secara data ini ini harus diperhatikan ketika menginport BIP kenal dulu tentang format Excel tahun 2003 kemudian tahunnya mengikuti format E 1 year E 1 year jadi kan 16 64 bukan 64 saja tidak bisa terimpor seperti ini dan pembelian berkas yang akan diimpor ini seterusnya perhatian ini penting juga untuk teman-teman yang berkecimpung juga di OpenSID ini apabila di database sudah ada penduduk dengan nick yang sama maka data penduduk serbut akan diupdate dengan data yang diimpor hilang pada waktu mengupdate data penduduk sudah ada kolom data disini akan diupdate apabila kolom data tersebut kosong di baris berkas BIP yang sedang import kolom data yang berisi akan diupdate kemudian apabila anda mengalami bisa dilihat ada error import excel juga bantuannya juga ketika ada error import excel ini sudah luar biasa sangat dewasa sangat mature OpenSID ini luar biasa dan apa yang membuat saya senang dengan OpenSID ini jadi selain ada layanan mandiri kemudian ada berita dan juga dia disebut dengan lapak wah ini yang sangat penting untuk kita apa itu lapak modul lapak ini bisa membantu masyarakat desa menjual secara online bayangkan itu menjual secara online apa ini jadi ya siapa tahu di desa-desa yang diada diada pesisir pantai bisa dapat apa ya bisa mendapatkan poster bisa menjualnya oh ada peternak ayam peternak bebek dia bisa memperkirakan oh nanti tanggal sekian bulan sekian janin saya akan sekian maka saya sudah bisa buat pre-order wah hebat ini luar biasa ini ini udahlah ini modul tambahan yang luar biasa bagi kawan-kawan pengelola desa yang kalau kalian beli bisa mengambil ini kalian tinggal beli hosting hosting dan domain itu sudah disediakan oleh home info setempat wah itu berarti bayar ya cuma bayar-bayar bayar orang yang mau install kalau memang oh bukan ya malas ya mungkin gak sempat kan kalau ini bisa oh ini ada peta lagi tambahannya jadi bisa bisa dicari orang gitu kan oh ini tempatnya disini jual ayam tadi atau penjual apa bawang cabai kopi ini diarah seperti penghasil kopi kayu ya kan bisa ada hasil kopi juga mungkin kopi yang terkenal Aceh eh kopi Aceh kopi kopi apa namah karu darah karu bisa berjualan langsung contoh nih untuk membeli sudah ada nomor whatsapp atau nomor kontaknya dan ada lokasi dan arah sudah terkoneksi ke map gula merah mandeling itu juga penghasil gula merah bahannya sih gak hanya di mandeling ya lain juga itu menjual paket wisata wow kan seperti daerah-daerah apa ya kebetulan saya kan dari Sumatera Utara lagi ya desa yang desa wisata bisa berjualan apa namanya berjualan paket-paket wisata nah ini sedikit petunjuk ya saya coba jelaskan ini kemudian untuk cara mendownloadnya ini pertama banyak cara untuk mendownload ini yang namanya ID go to file bisa yang kurang-kurang atau tinggal klik ini dan download zip sedang mendownload ya coba kita lihat di oh control download ya control J maka agak besar ya oke ah sudah sudah terdownload di video selanjutnya saya akan coba jelaskan bagaimana cara menginstall ini kita hanya sekedar perkenalan tentang sistem formasi desa open source baik teman-teman sekalian yang budiman mudah-mudahan bukan hanya yang budiman ya yang nama yang budi budi aja yang boleh dengar enggak semua yang boleh dengar disini baik sampai disini dulu pertemuan kita kita akan saya mencoba menjelaskan tahap-tahapan untuk mendownload eh yang dulu dah tahapan-tahapan untuk install install di localhost dulu nanti setelah localhost kita sudah kewasai mungkin nanti saya coba mengajarkan bagaimana caranya install di hosting bisa semua mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu mengurus desa baik saya coba berdiri ya baik sejahtera sehat untuk selalu dalam lindungan bisa dan apa ya selalu terjaga ya baik sampai disini dulu ayo terjaga